Shalom setelah sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 16 Februari berjudul Dinaikkan Ketitik Iman Yang Benar. 1 Petrus 4 ayat 13 mengatakan demikian. Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Sudara, Tuhan pasti tahu, Allah Bapak kita pasti tahu, titik target yang harus kita capai, titik iman yang benar yang kita harus capai, Allah Bapak yang tahu. Kita tidak tahu. Di mana titik zenit atau puncak tertinggi dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus? Bapak tahu. Kalau kita serius berurusan dengan Allah, mestinya kita berusaha untuk tahu. Kita mau tahu. Paling tidak, saudaraku. Dan ini pasti Allah akan berikan. Tahap demi tahap yang harus kita capai. Pertanyaannya bagaimana itu bisa terjadi, Pak? Bisa. Yaitu ketika kita mulai jenuh dengan tingkat kerohanian yang telah kita capai. Kita mau lebih tinggi lagi. Berarti level yang kita miliki itu harus ditinggalkan. Harus move on. Harus ditinggalkan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen yang merasa sudah puas dengan tingkat rohani yang dia capai. Seakan-akan, saudaraku, apa yang telah dicapainya itu cukup. Cukup. Saudara, seperti orang tua yang memiliki gagasan dan cita-cita untuk anak-anaknya. Dan dia selalu menggiring anak-anaknya untuk mencapai cita-cita yang dipahami baik oleh orang tuanya. Kalau anak nurut, ya, ia mau bekerja keras, ikuti apa kata orang tuanya, dia akan mencapai ke titik itu, saudara. Walaupun tentu bertahap dan bagi anak-anak yang belum dewasa, ya belum tahu sampai di mana titik zenitnya, titik tertingginya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus tahu tahapan demi tahapan yang harus kita lalui. Tahapan demi tahapan yang kita harus capek. Kita harus bisa. Tuhan akan pasti menggerakkan hati kita dengan kehausan. Kehausan akan Allah yang sama dengan kehausan untuk mencapai tingkat kerohanian yang lebih tinggi, tingkat kesucian yang lebih tinggi, tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Kita harus melihat peluang-peluang yang Allah berikan. Yang pertama, peluang-peluang untuk bertumbuh dewasa. Biasanya ini melalui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Tetapi pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu menjadi indah ketika kita sadar melalui pengalaman itu, kita benar-benar diproses oleh Tuhan, saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan berkenan memproses kita. Kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman untuk pertumbuhan rohani kita. Tetapi aspek lain, ada peluang-peluang dimana kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan jangan menolak. Jangan menghindari kesempatan-kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi dia. Jangan seperti orang Lewi, yang ketika ia berjalan melihat seorang yang dirampok dan sekarat, dia hanya lewat. Dia menyimpang di jalan lain. Dia nggak mau menolong. Tapi ada orang Samaria yang baik. Ketika melihat ada orang Yahudi, biasanya orang Yahudi meremehkan, orang Yahudi biasanya menghina kepada orang Samaria yang dipandang sebagai berdarah campuran. Orang Samaria melihat seorang yang tergeletak karena dirampok dalam keadaan sekarat. Dia berhenti. Dia menolong orang tersebut, saudaraku. Menolong orang tersebut. Bahkan, dia membawanya ke penginapan, mengongkosi biaya perawatan. Oh, saudara. Dia memanfaatkan peluang itu. Pasti dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk menolong sesamanya yang mana perbuatan itu dipandang oleh Allah sebagai ditujukan kepada diri Tuhan sendiri. Jangan kita seperti orang kaya yang dikisahkan dalam Lukas Pasal 16, membiarkan seorang miskin seperti Lazarus yang mati, mati di depan pintu rumahnya. Anjing-anjing orang kaya menjilati Lazarus. Orang kaya membiarkan Lazarus mati. Wah, celaka, saudaraku. Kita mau dinaikkan Tuhan ke titik iman yang benar. Dari pertumbuhan kedewasaan rohani sampai kita diajar menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpesah. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Dan kalau kita melihat peluang-peluang ini, ya seorang Lazarus dikirim kita terima, Tuhan mengirim Lazarus yang lain. Yang biasanya ini dipandang menyakitkan, saudaraku. Ya, capek dong. Banyak Lazarus kok. Capek. Tetapi ini peluang untuk menaikkan kita ke titik iman yang lebih tinggi. Bukan kecelakaan. Jadi, Tuhan mau menaikkan kita ke tingkat iman yang lebih tinggi. Melalui penderitaan. Makanya Petrus mengatakan bergembiralah. Dan bersuka citalah pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ya, bergembiralah, bersuka citalah. Hanya ini yang kita nantikan, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita membayangkan, mesti membayangkan, bagaimana orang-orang Kristen gereja mula-mula zaman Petrus. Mereka dianggap konyol dan bodoh. Karena mempercayai seorang guru dari Nasaret yang mati di salib. Yang menurut juru bicara orang Roma adalah pemberontak dan menurut juru bicara orang Yahudi sebagai penghujat Allah. Ah, saudaraku sekalian. Konyol. Konyol sekali loh. Murid-murid Yesus dan orang-orang Kristen pada zaman itu. Tapi mereka tidak gentar. Mereka menantikan kedatangan Tuhan. Dan itu yang memberikan kekuatan kepada mereka. Sampai ke titik Zenit. Dimana mereka mau hidup suci. Dan menyerahkan hidupnya hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan berkati. Sola krasia.